Siberian Husky adalah seekor anjing yang berasal dari Rusia, yang dikategorikan sebagai anjing pekerja. Selain dapat menarik kereta salju, Husky juga dapat dijadikan teman yang setia menemani manusia. Hari ini, mari kita pupas tuntas tentang jenis anjing ini. Sejarah Siberian Husky adalah breed anjing yang sudah ada sejak dahulu di Siberia, dan dipercaya dikembang biarkan oleh suku Cakci, sebuah suku yang tinggal di daerah dengan kedinginan ekstrim tersebut. Selama bertahun-tahun, keberadaan Husky telah membantu suku Cakci menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Husky membantu suku Cakci menarik kereta salju untuk mengangkut manusia atau barang-barang, dan juga membantu suku tersebut untuk berburu rusak. Bahkan, setelah suku tersebut mulai belajar untuk ternak rusak, Husky diberi tanggung jawab untuk mengembala rusak-rusak tersebut. Breed anjing Husky belum dikenal secara luas hingga pada tahun 1908, di mana mereka dikirim ke Alaska untuk sebuah kompetisi balap kereta salju. Dan namanya pun makin terkenal lagi pada tahun 1925, ketika terjadi outbreak penyakit Tifteria, khususnya di kota Nome, Alaska. Anjing-anjing Husky secara berkelompok ditugaskan untuk mengirim obat-obatan bagi orang-orang yang sakit, dan upaya heroik ini mendapatkan penghargaan dari negara. Dan selanjutnya, salah satu tim Husky dibawa kemudi Leonhardt Cepala dibawa untuk menjalankan tur pameran Husky di Amerika Serikat. Nama Husky makin dikenal sejak itu, dan popularitasnya sudah tidak perlu dipertanyakan. Kini Husky telah tersebar ke seluruh dunia, di negara-negara iklim dingin, ataupun panas. Bentuk Fisik Husky memiliki masa tubuh sekitar 16 hingga 27 kg, dengan tinggi sekitar 50 hingga 60 cm. Husky memiliki bentuk fisik yang mirip dengan serigala, tubuhnya cukup ramping, namun terlihat lebih besar karena rambutnya yang sangat tebal. Dengan tubuh yang ramping ini, Husky mampu berlari dengan kencang, dengan ketahanan atau stamina yang melimpah. Kemampuan ini tidak terlepas dari sejarahnya sebagai anjing penarik kereta. Dan untuk rambutnya yang tebal, tentu dikarenakan habitat aslinya yang memiliki cuaca ekstrim dingin. Jenis warna rambut Husky cukup beragam, mulai dari hitam putih, coklat atau coklat kemerahan putih, abu-abu putih, putih polos, dan beberapa variasi warna lainnya. Dengan rambut double coat yang tebal ini, Husky pasti akan merontokkan banyak sekali rambutnya saat cuaca panas. Husky memiliki beragam variasi warna mata, mulai dari biru, coklat, hijau, b-colored atau flip-flop, dan juga party-colored, di mana satu mata bisa memiliki dua warna. Biasa Husky terlahir dengan warna mata biru, kemudian bisa berubah warna menjadi warna-warna tadi selama tiga bulan pertama, sebelum akhirnya menjadi warna mata permanen. Perilaku Husky memiliki sifat yang ramah, bersahabat, penuh semangat, setia, dan cukup cerdas. Husky tidak hanya ramah pada manusia, mereka juga ramah pada sesama anjing, karena sejak dahulu mereka sudah biasa hidup berkelompok dengan salah seekor sebagai pemimpinnya. Pemilik Husky harus menunjukkan sifatnya sebagai back leader atau pemimpin kawanan, karena jika tidak, seekor Husky bisa merasa ialah pemimpinnya dan menjadi keras kepala dan tidak patuh. Sejarahnya sebagai anjing yang ditugaskan dengan pekerjaan-pekerjaan berat, juga mempengaruhi sifat mereka yang sangat aktif, sehingga waktu berolahraga sangatlah penting. Selain aktif, perlu diingat bahwa Husky memiliki jiwa yang bebas, di mana mereka sangat senang dan penuh penasaran jika dilepas di luar tempat tinggal. Jadi, hati-hati jika bepergian dengan Husky. Pastikan mereka ada di genggaman kalian. Kesehatan Usia hidup Husky adalah sekitar 12 hingga 15 tahun, dan penyakit yang sering kalian menjangkit mereka adalah penyakit-penyakit bawaan, seperti pada mata, dan pada pancangan. Husky juga memiliki metabolisme tubuh yang sangat baik, dan porsi makan yang relatif sedikit jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Sehingga, Husky sangatlah jarang obesitas. Kesimpulan Jika seekor anjing yang ramah, penuh semangat, dan setia adalah anjing yang kalian cari, maka Husky sangatlah cocok. Tambah lagi dengan bentuk fisiknya yang begitu elok, tidak heran lagi jika banyak orang menginginkan jenis anjing ini. Namun perlu diingat bahwa anjing ini dikembang biarkan untuk bekerja, sehingga aktivitas fisik sangatlah penting bagi pertumbuhan mental dan fisik mereka. Husky juga sejatinya tinggal di daerah dengan cuaca yang dingin, sehingga sediakan tempat yang teduh dan sejuk, dan kurangi aktivitas di luar saat suhu terlalu panas. Jangan lepas pengawasan pada lingkungan terbuka, karena dengan free drive mereka yang tinggi, mereka bisa pergi berkeliaran kemana saja. Dan itulah semua yang perlu diketahui tentang Siberian Husky. Terima kasih telah menonton, tinggalkan like dan komentar jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe untuk konten-konten serupa. Terima kasih telah menonton,